Intro Keberadaan menara Tower Base Transceiver Station milik salah satu provider telekomunikasi di sekitar perumahan Center Park, Batam, Kepulauan Riau, sangat merasakan warga. Pasalnya, pendirian Tower BTS ini sangat dekat dengan rumah warga dan diduga tidak memenuhi prosedur izin mendirikan menara. Tower yang sudah berdiri sekitar satu tahun ini juga dibangun di lahan badan jalan. Jika dihitung ketinggian dengan radius rebahannya, maka dipastikan tidak sesuai dengan syarat pendirian Tower. Namun hingga kini, tak satu pun pihak yang menanggapi keluhan warga. Menurut salah seorang warga, Clementina Napitupulu, pendirian Tower ini tidak diketahui apakah ada izin dari warga sebab perangkat RT dan RW tidak pernah memberikan penjelasan tentang keberadaannya. Akibat adanya Tower BTS ini, beberapa peralatan elektronik milik keluarga menjadi terganggu. Selain itu, keluarga di sekitar Tower selalu was-was jika Tower ini rebah, akan langsung menimpa rumah mereka. Yang paling berbahaya, saat perumahan Center Park dilanda banjir yang sering terjadi, genangan banjir selalu dialiri arus listrik. Towernya diangkat, dipindahkan, karena merugikan kita di sini. Terus kalau lagi hujan, kita petirnya sampai-sampai ke rumah. Kalau banjir, ada arus listriknya. Kalau lagi banjir, semenja ada tower. Terus izinnya ada? Izinnya tidak ada, tiba-tiba saja berdiri towernya. Maksudnya izin dari masyarakat tidak ada? Sebagaimana diketahui, pendirian menara BTS sudah diatur persyaratannya dalam Permen Kominfo No. 2 tahun 2008 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. Juga ditambah dengan beberapa peraturan lain, termasuk peraturan daerah. Selain harus memiliki preizinan dan survei, jarak rebahan dari pemukiman warga minimal harus sejauh hitungan ketinggian tower. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.